Pada saat ini, anggota Bawaslu RI Mokhamad Afifudin menghadiri peluncuran kampung pengawasan di Kelurahan Banjir, Kota Manado pada selesai siang. Peluncuran kampung pengawasan antipolitik uang ini merupakan salah satu program Bawaslu untuk mewujudkan pilgada yang jujur, bersih, dan berintegritas. Bawaslu berharap dengan adanya kampung pengawasan, masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap berbagai praktek kecerangan yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi dalam pilgada 2020. Masyarakat di kampung pengawasan diminta untuk tidak segan-segan melaporkan jika ditemukan politik uang. Masyarakat tidak hanya dikampanyekan oleh Bawaslu, tapi juga diperaktekan oleh masyarakat. Dan ini menjadi pekerjaan atau aktivitas yang banyak dilakukan di banyak daerah. Ada kampung pengawasan, kampung antipolitik uang, bagian dari usaha Bawaslu untuk membunyikan nilai pengawasan bersama rakyat. Intinya juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini untuk mengawasi jalannya pilgada itu sendiri, supaya dibantu juga bagaimana pelaporannya, segala macam ini. Jadi ini sampai tanggal 9 nanti, tapi itu nanti tanggal 10, ini yang jadi percontohan. Selain menghimbau warga untuk menghindari praktek politik uang, Bawaslu RI juga mengingatkan seluruh warga memperhatikan protokol kesehatan pada hari pemungutan suara 9 Desember mendatang.